Berbagi sesama dengan mereka yang membutuhkan, ternyata dapat dilakukan bahkan sejak usia dini. Hal itulah dilakukan Safa Ali Farfanda yang berusia 7 tahun, yang rela menabung untuk dapat berbagi bersama temannya yang tidak lagi memiliki ayah. Di bulan suci Ramadan, seluruh umat muslim akan berlomba melakukan kebaikan, salah satunya dengan berbagi sesama. Hal itu pula yang dilakukan seorang bocah dari Kabupaten Simelu, Safa Ali Farfanda. Walau masih berusia 7 tahun, namun semangatnya untuk berbagi dengan teman-temannya yang tidak lagi memiliki orang tua cukup tinggi. Sehari-harinya, Safa merupakan murid kelas 2 di Min 1 Kabupaten Simelu. Dengan uang jajan yang diberikan orang tuanya sebanyak 5.000 rupiah, setiap harinya Safa akan mengisikan 2.000 rupiah untuk ditabung. Hasil tabungan itulah yang akan Safa gunakan untuk membeli beras dan sedikit diberikan tunai kepada teman-temannya yatim di desa Sukajaya Lorong Tauhau, kejamatan Simelu Timur. Safa berharap niat baiknya dalam membantu sesama dapat bermanfaat. Sifat dermawan yang mulai tumbuh pada diri Safa. Safa perlu didukung oleh kedua orang tuanya. Mereka mengaku terharu dan berharap Safa dapat terus berbuat baik hingga besar nanti. Tim Liputan, TVRI melaporkan. Informasi lainnya akan kami hadirkan usai jadah berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan, bulan suci kembali tiba. Saat yang tepat untuk menyucikan diri dari segala dosa. Saya, Muhammad Syah, Direktur Utama Bank Aceh, Beserta Manajemen dan seluruh karyawan karyati mengucapkan Selamat meninaikkan ibadah puasa Ramadan 1444 Hijriah. Jadikan ibadah puasa sebagai momentum untuk memperkokoh iman kita kepada Allah SWT. Gunakan mobil ad banking action Bank Aceh untuk kenyamanan dan kemudahan transaksi Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.